Oke, kembali lagi bersama saya disini di Suhu Game Dan sekarang ini konten yang menarik banget ya Karena saya dapet kesempatan buat nyobain job barunya ROM ya Jadi job baru ROM itu solo bender yang bakal keluar nanti akhir Maret ya Jadi saya masih gak tau tanggalnya kapan tapi ini bakal keluar akhir Maret Jadi, wah ini bakal seru banget deh kontennya gitu ya Saya juga penasaran karena ini GG sih, jobnya GG banget Ini tipe mage juga senjatanya liatlah ini gila cuy Kayak ini ya, kayak reaper-reaper gitu ya anjay Jadi, untungnya saya dapet kesempatan buat nyobain dulu Ini early access ya, ini ROM early access Sebenernya kalau gak salah di Cina udah keluar gak sih? Tapi, kalau daripada saya buat lagi di Cina dan lain-lain gitu kan bakal lama ya Ini enak banget saya dapet early accessnya Dan langsung aja kita review nih Waduh, liat animasinya, liat Waduh, animasinya keren banget cuy Animasinya keren banget ya, sol bender ya Ini udah yang job keempatnya ya, berarti Nah ini, ini job pertamanya disini ada occultist Terus ada channeler Terus nextnya job keempat Berarti ini job kedua ya, langsung ya Dua, tiga, empat, sol bender gitu Nah disini unik banget Jadi, ini tipe mage Dan ada dua build utama ya Ada dua build utama Yang pertama itu tipe DPS Yang kedua itu tipe support ya gitu Kalian lihat nanti skill supportnya gila-gila sih Tapi, kita bahas dulu Kalau kalian emang Kalau kalian mau ini ya Mau job sol bender ini Nanti, kalau udah rilis Itu, kalau kalian akun baru Kalian bisa langsung level 120 Dan langsung ganti ke occultist ini gitu ya Kalau kalian, oh kalau gak salah langsung ke channeler ya Terus, hari keduanya bisa langsung ke sol bender Kalau pakai akun baru Tapi, kalau buat akun lama Itu bisa multi ya Multi dengan harga normal ya 88 bcc gitu Jadi, misalkan kalian job awalnya Akun lama sih Biasanya udah, udah tau ya Udah punya banyak multi Malahan, jadi kalau job ini keluar Kalian bisa multi juga Langsung ke sol bender ini gitu Terus, entar, entar, entar Check out close Kalau gak salah Nah, ini nih Jadi, statnya Kalau kalian multi ke sol bender Kalian bakal dapet in ya Disini ya, ntar Bisa di zoom Nah, statnya bakal dapet in Jadi, ini bagus banget Buat yang kalian Tipe ini ya Tipe yang main magic ya Jadi, kalian bisa Wajib Buat multi ke occultist ini Ke sol bender ya Kalau kalian Emang tipe magi Buat nambah stat tuh lumayan banget gitu ya Terus Buat kalian Akun lama Yang kalian misalkan Mau buat di Akun Buat di charge live gitu ya Di charge live Bukan di akun Di charge live Itu kan kalian main dari level 1 Nah, itu kalian bisa langsung Gak langsung sih Kalian bisa ganti job ke occultist ini Di level 80 Jadi, kalau kalian base levelnya udah 80 Baru kalian bisa ganti job ke occultist ini Gitu ya Kalau kalian emang mau dari level 1 gitu Jadi, itu Gimana caranya ganti job Yang normal lah ya Sama kayak job-job lain gitu Nah, disini Kita cek Dari Senjatanya Senjatanya disini Dia bisa pake staff ya Jadi Nah, ini Si reaper ini Tipenya staff ya Jadi, kalian bisa pake staff Kalau kalian emang udah punya Senjata staff bagus Atau kalian emang Pake senjata yang khusus Job ini aja Yang ini Yang ini ya Cuman gak tau nih Statnya masih gak keliatan Jadi gitu Dan Next Kita bahas monnya Jadi, monnya bakal dapet rusah disini Kalau kalian cek ya Ini mon yang harganya pake zeni Jadi, yang belinya pake zeni Terus Disini mon yang Pake bcc Nah, ini ya Mon yang pake bcc Lebih gede Nah, terus disini ada Aksesorisnya Yang terbang-terbang Lumayan sih Gitu Pilihan warnanya juga banyak Ini Nah, ini bisa warna Kayak gini ya Warna coklat Terus disini ada yang Warna biru muda Nah, seperti itu Monnya sih Lumayan lah Gitu ya Tapi Gak sebagus gunslinger sih Gunslinger motor Bagus banget ya Jadi, monnya B aja Terus Kita selesai bahas mon Dan Kita langsung ke Skillnya aja Jadi Kita cek skillnya Ini Skill last aja ya Karena skillnya banyak Nanti buat Info lengkapnya Tentang skill-skill ini Saya saranin Kalian bisa cek Channelnya Miss Maven Miss Maven itu Menurut saya sih Channel ROM Paling bagus guys Infonya itu Bagus banget Disana Dia udah buat Dua build ya Buat build DPS Sama build Apa namanya Support gitu ya Nanti saya bakal Taruh linknya di description Atau saya taruh Di pin comment gitu lah ya Jadi sekilas nih Saya bakal review ya Kenapa tadi saya bilang Yang buat support Bagus banget Buat DPS juga bagus ya Karena job ini ya Skill-skillnya Kita bahas dari apa dulu guys Kita bahas dari Occultist aja ya Kita merata Kita bahas dari Occultist Dari Occultist ini Yang kepake sih Dari SVU ya SVU Ini buat buka Sampai nanti Disini ada S-Tune ya Nah ini Ini penting banget Ini main DPSnya gitu Skill main DPSnya Buat job Apa namanya Job Soulbinder ini gitu ya Terus S-WU Kita baca sekilas ya Disini buat Kasih reduce target size Oke Turning them Into S-Size Oh gitu Ini Buat ngubah ke S-Size Disini Buat ngubah ke L-Size Liat Terus Udah habis Jadi S-Size sama L-Size Kalau S-Tune ini Damage ke Nggak Oh disini Damage ke M-Size Itu bakal Ada chance Buat S-Tune gitu ya Nanti kita coba Ini kan skill aktif nih Jadi ini single target Damagenya juga lumayan Itu ada chance Buat S-Tune ya Kalau kalian serang Ke M-Size M-Size tuh PvP juga Juga M-Size ya Jadi itu bagus banget Skillnya Terus disini buat Buff Buffnya Ini buff ya Ini naikin ghost attack 20% Nah ini Jadi Buat soulbinder ini Itu bagusnya Karena skill-skillnya ini Banyak yang Apa namanya Ngasih Damage ghostnya Itu sakit ya Jadi Kalian bisa build ghost Disini Meskipun disini Juga ada convert Nah disini ada convert Liat Kalian bisa ubah ke Wind Earth Water Fire Holy Dan lain-lain ya Kalian bisa Ubah Nah liat Itu elemen-elemennya Jadi bisa convert ya Sama kayak wizard Kalau gak salah Bisa juga kan Jadi ini mantep banget Kalian gak perlu Apa namanya Converter Gitu Ini enak banget Terus Disini ada soulwalker Nah ini bagus banget ya Jadi ada chance Bukan ada chance Emang Immune Ya 5 detik Itu Physical damage Jadi ke physical damage Bakal immune Cuman disini Bakal Ngabisin SP kalian Nanti saya bakal coba Ini udah saya set ya Terus Aku lagi Disini Ada Nah ini buff-buffnya nih guys Oke kita bahas ya Ini buff-buffnya Keren banget Yang pertama disini Soul of Priest Nah ini buat target Nanti targetnya bakal kena Lex Aterna Ini single target ya Terus disini ada Soul of Summoner Jadi yang soul-soul ini Itu semuanya Buat support guys Soul of Priest Soul of Summoner Soul of Tekkon Soul of Ninja Keren ya Keren ya Kalo ini Soul of Tekkon ini Buat Friendly Ini buat temen ya Buat teammate Ngasih buff Soul of Ninja Ini juga buat teammate Jadi bakal ngasih efek Izayoi Izayoi ini skill ninja ya Terus Nah ini Soul impact Nah ini cuma Ngasih damage sih ini Ya ini ngasih damage ya Kalo ngasih damage yang Job pertama ini Nggak dipake sih Biasanya ya Terus next Nah ini ke Job Channeler Job Channeler Di sini SK SK tadi Yang ubah ke L size ya Turn them into L size Terus disini S-Tune Nah ini Ini main damage nya Main damage Terus disini ada Weight of Soul Nah ini Buat Apa namanya Buat support ini S-Tune nya Terus disini Nah ini Ini lanjut ya Tadi kan Soul-Soul ini udah Ini buat supportnya Nah disini ada lagi nih Soul of Crusader Soul of Rook Jadi Soul of Crusader ini apa nih Ini kasih ke musuh Jadi ada yang kasih ke musuh Ada yang kasih ke Temen kita Ke teammate gitu ya Nah ini Kasih ke musuh Jadi bakal The enemy Force to sit down For 1 second Every 3 second Wah gila 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 Terus disini ada Soul of Rook Ini juga Buat musuh Jadi 8% chance Per second To remove their weapon Gila 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 Ini bakal dibantu Dibantu Icer rune mungkin ya Buat efeknya ya Jadi bakal GG sih Kalau kalian kasih buff ini Ke musuh Jadi setiap detik ya Setiap detik Itu bakal Tapi ada Chance nya Cuman 8% sih Bakal remove Their weapon Dan Hardware Ini GG banget GG banget Skillnya Terus disini ada Main erosion Ini Passive Terus disini ada Soul of Wizard Nah ini buat Teammate ya Ini buat teammate Bakal ngasih White Barrier White Barrier itu Kalau gak salah Immune 5 detik ya Jadi kalian bisa kasih Ke temen Ke teammate Itu bakal Immune 5 detik Ini GG sih Tadi buat diri sendiri Kalian bisa Immune disini ya Immune 5 detik juga Physical Damage Cuman ini kan Korbannya ini Al SB Bakal hilang ya Terus Kalau ini buat temen Jadi gak bisa Di apply ke Diri sendiri Jadi buat teammate Itu bakal Ngasih Immune Selama 5 detik Kalau gak salah Gitu ya White Barrier ya Gitu Terus Udah ya kali ya Ini apa nih Soul Whisper Receive Healing Oke berarti City Variable Reduce Jadi Reduce Apa namanya City Variable Terus Nah ini berdasarkan In dan Luck Jadi Job ini ya Itu Statnya guys Itu Lebih ke in Sama ke luck Jadi lebih ke in Ke luck Kita cek nih Dari GM nya Dia ngasih apa Statnya Oh luck nya 78 Oh ini lebih merata ya Kayaknya dia pake auto deh Jadi gitu Kalau kalian cek skill nya Itu pasti ada luck nya gak sih Ntar Ada gak berdasarkan luck Gak ada ya Kita coba ke job keempat nya Disini kita cek Disini ada Esma Nah ini juga Main Damage nya ya Main damage Main damage Ini jadi berdasarkan S-Tune juga Jadi S-Tune S-Ma Ini kepake Dan S-K Jadi lucu ya Namanya ya S-Tune S-Ma S-K Ini main damage nya juga Jadi kalian Wajib Pake ini Buat Damager Buat DPS ya Nah ini Berdasarkan luck nih Jadi Every 5 point of luck Itu bakal Naikin Damage 1% Makanya ini berdasarkan luck banget nih Gitu Ini ada luck nya juga Ini gak ada ya Jadi juga nanti dibantu sama IC rune ya Gitu Jadi Kalian wajib naikin luck juga Buat Build ini DPS ya Gitu Jadi disini ada Esma Ini single target Buat Esma Terus disini ada S-K Itu Area Area 4 meter Radius nya Terus disini ada Soul of Blacksmith Nambah lagi pasif nya ya Tadi kan gak ada nih berarti Soul of Blacksmith Itu buat teammate Bakal ngasih efek Overtrust Siap Overtrust efek ya Overtrust itu Physical Oh Dan naikin Physical attack 5% Jadi Overtrust Kalo kalian tau Saya lupa ya Skill Overtrust ya Kalo gak salah itu Nambah STR Dan lain-lain gitu gak sih Kalian bisa komen ya Ini Saya gak hafal guys Job-job Apa namanya Skill-skill Job lain ya Kayak Overtrust Blacksmith Terus Kayak tadi itu White Barrier Wizard Kalian bisa komen deh Bagi yang veteran ya Juga Terus Apalagi Skill-nya Disini masih ada ya Soul Judgment Apa nih Drain Spirit Enemy Out of Fixed Current Ration Oke Mind Body Taking Damage 13% Damage Will be carried Over the Original Body Siap 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 Ini skill Yang kepake Ini ya Terus Disini ada Water Crush Ini bakal Reduce Enemy Unit HP Within 5 meter By 1% Per second Siap 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 Ini skillnya sih Bagus banget Buat GVG Buat GVG Si bagus banget WOE WOC Itu bagus banget Si Gitu Nah Kita sekarang Coba ya Skill-skillnya Ini saya udah pasang Disini ada SK Ada Kalau yang teammate Sayangnya Saya gak bisa Coba ya Soalnya Saya solo Kan Ini kan Jadi Nah Kayak gini Teammate Ini gak Bisa Saya coba Si Terus Disini ada Buff Yang tadi Yang Immune 5 detik Terus Disini ada Soul Gathering Soul Gathering Ini juga Buff Ya Ini Naikin Ghost Damage Gitu Jadi Kalian bisa Ubah Elemen Pake Ini Kita Taruh Disini Oh Bentar Kita Ubah Dulu Ininya Guys Nah Kita Mau Ubah Ke Ghost Kita Coba Animasi Skillnya Kayak Gimana Set Terus Kita Pake Ini Set Soul Gathering Nah Terus Kita Pake S S Apa Nih Lupa SK Dulu Set Set Boom Nah Itu Set Set Boom Set Set Boom Bagus 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 Oh Ya Ini Uniknya Esma Itu Gak Bisa Dipake Kalau Langsung Esma Gini Jadi Harus Pake Skill Sebelumnya Dulu Skill Lain Dulu Skill Lain Dulu Contohnya Disini Kalian Bisa Pake Skill Lain Itu Contohnya Kalian Bisa Pake SW Kalian Pake SK Juga Bisa Baru Kalian Bisa Jalanin Esma Kalau Kalian Langsung Esma Gak Bisa Gak Aktif Lihat Jadi Misalkan Dari Estun Dulu Langsung Esma Nah Gitu Estun Esma Nah Gitu Kombonya Gitu Jadi Jadi Ini GG Ini Job Job GG Banget Tuh Tuh Terus Disini Kalian Bisa Pake Misalkan Yang tadi Yang Immune Damage Cuman Ngorbanin SP Kalian Nah Ini Immune 5 detik 5 detik Bakal Immune Juga Movement Speed Ini buat Kabur 50% Terus Disini Ada Buff Yang Naikin Soul Gathering Tadi Yang Naikin Demake Terus Kita Cek Buff 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 Soul Oppress Kita Masukkan Terus Summoner Ini Waduh Summonernya Masih Bahasa Cina Masih Belum Diubah Ini Buat Timade Gak Bisa Dicoba Crusader Roju Blacksmith 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 Bisa Dipake Gak Let's Try Gak Gak Bisa Jadi Harus Ada Temen Jadi Ini Harus Target Ke Temen Ini Target Ke Musuh Jadi Gak Bisa Terus Disini Misalkan Kita Skill Yang Press Dulu Nah Itu Bakal Ada Max Berarti Bakal Aktif Skill Terus Disini Ada Ini Buat Proceder Nah Itu Kalau Gak Salah Dapat Efek Apa Tadi Duduk Terus Ada Roju Ini Bakal Nyopot Equip Setiap Detik Tapi Chancenya Cuman 8% Nah Itu Jadi GG Ini Job Bakal Kepake Banget Apalagi Kalian Yang Car Car Utamanya Itu Mage Car Utama Kalian Mage Itu Enak Banget Langsung Convert Ke Ini Enak Banget Sayangnya Car Utama Saya Gunslinger Jadi Jadi Gak 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 Tau Saya Buka Job Ini Atau Enggak Ya Gitu Kayaknya Si Enggak Soalnya Job Utama Saya Physical Attack Bukan Magic Gimana Menurut Kalian Job Soulbinder Menurut Saya Bagus Bagus Saya Gak Sabar Buat Maret Akhir Maret Nah Itu Lihat Animasinya Juga Keren Gila Gila Job Saya Animasinya Jelek Gunslinger Cuman Montnya Bagus Gunslinger Kalau Ini Montnya B Aja Gak Terlalu Bagus Juga Gak Jelek Gimana Kalian Kalau Kalian Suka Buat Job Ini Kalian Tunggu Aja Tanggal Gak Tahu Tanggal Jadi Masih Gak Tahu Pokoknya Akhir Maret Atau Awal April Buat Job Baru Ini Makasih Yang Sudah Nonton Jangan Lupa Like Share Dan